Hai teman-teman sampai disini eh bisa dimengerti bisa dimengerti ya dan teman-teman bisa memahami dengan penjelasan yang gua eh kasih buat teman-teman ya Oke dan sampai disini dulu ya untuk tutorial di ets kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua dan untuk selanjutnya ini ada bonusnya ya ada bonus buat teman-teman semua di sini eh ada masih ada yang kesulitan ya masih ada yang kesulitan untuk memasang mod map atau mod ke kendaraan yang lainnya tapi ini bukan di game ETS ya kali ini gua kasih bonus untuk di game spintair Madaner ya atau Madanet American wild nah sini kasih gua kasih bonus bagaimana cara pemasangan mod map sama mod kendaraan lainnya di spintair Madaner atau Madanet American wild silahkan teman-teman di simak aja video selanjutnya Oke langsung kita kita exit aja untuk game ETS nya langsung kita menuju spintair Madaner oke langsung aja disini untuk bonusnya ya buat teman-teman semua karena ada yang bertanya eh dan masih ada yang kesulitan buat install atau pemasangan mod kendaraan atau mod map ya di gamenya spintair Madaner atau Madaner American wild nah disini gua udah download ya beberapa maps ya disini dalamnya berbeda-beda ya oke langsung aja kita bikin bonusnya ya Nah ini bonus ya buat teman-teman untuk di game spintair Madaner ya karena disini ada teman-teman yang masih kesulitan buat penginstalan atau pemasangan mod map atau mod kendaraan di gamenya spintair Madaner raya atau Madaner American wild nah disini langsung aja disini gua udah download ada empat map ya ada empat peta disini dan untuk di dalamnya ini berbeda-beda oke langsung aja kita coba untuk yang pertama ini kita buka double klik aja nah ini tampilannya seperti ini di dalamnya ini langsung ada folder folder lagi dari nama map itu sendiri ya nah ini pasti buka lagi ada folder media dan dibuka lagi folder media nah disini baru untuk isi dari file-file map yang pertama ini ya nah itu yang pertama nah untuk yang kedua nah ini yang pertama kita save disini ini yang kedua map RWD jaton kita double klik nah tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini disini ada langsung folder media ya nggak ada nama nggak ada nama lagi ya nama untuk ini untuk mapnya itu sendiri langsung ke media langsung ke sini langsung ke isinya kemudian ke kita buka lagi yang ketiga nah untuk mod mod map paselok nah untuk map paselok disini langsung ada lagi disini langsung ada nama ya disini ada langsung nama mapnya kemudian pas di double klik disini ada media medianya udah ada cuman indianya juga ada nih nah ini bahasanya bahasa sunda atau rusia atau apalah disini pasti namanya nama sama dengan nama mapnya itu sendiri ya nama paselok juga ini sepertinya sih nah ini dalamnya seperti ini yang ini seperti ini yang ini seperti ini ya kemudian untuk yang ini silver island yang keempat kita buka nah tampilannya seperti ini eh kita geser ke sini nah nah ini yang keempat pas dibuka langsung tampilannya ke sini ya nah langsung tampilannya ke isi isi dari mod mapnya yang ini kan eh seperti ini nama yang kedua langsung ke media yang kedua yang ketiga ini media ada dan ini folder ini juga ada nah yang keempat nah ini langsung ke isinya oke langsung aja kita yang pertama dulu ya kita yang pertama disini kan udah enak ya kalau seperti ini ini udah ada folder nama folder nama mapnya pas di klik lagi ada folder media pas di klik lagi baru isi dari mapnya itu sendiri file-file nya nah yang diinginkan seperti ini ini udah enak berarti kita tinggal mengekstrak aja atau kita salin ya kita dorong aja kesini kita drag disini nah seperti ini nah oke yang diharuskan ya yang diharuskan nanti buat agar terdeteksi di JSGME nya sepenuhnya seperti ini nama map di klik ada folder media di klik lagi baru isi dari file-file map itu sendiri ya maunya seperti itu nah kemudian kita coba yang eh ini kita coba yang kedua ya kita coba yang kedua disini ada folder media nah kalau kita share langsung disini folder media ya tentu disini bakal jadi folder media ya nah kita dorong lagi kesini folder media kita masukkan kesini folder medianya nah ini kan folder media pas di klik nah langsung isinya kan isi dari mapnya itu sendiri nah jadi ini gak bakalan terdeteksi di nanti di JSGME nya nah jadi kita harus bikin folder manual lagi folder aja bikin manual aja ya disini new folder nah disini dan kasih nama ini untuk mapnya map apa ya map RWD Zaton ya nah ini berarti yang kedua nih map RWD Zaton jadi kita copy aja dari sini ya nah disini new foldernya kita eh paste ganti ke nama mapnya ya nah ini kan kosong ya cuma nama aja barusan udah di paste kemudian ini media masukkan kesini ya masukkan ke folder yang ini nah jadi seperti ini jadi ini udah sama ya yang pertama ini di klik ini langsung ke media dan ini juga di klik ini langsung ke media baru isi file nya oke ini udah bisa dimengerti ya sekarang kita yang ketiga untuk Pak Selok nah untuk Pak Selok nah seperti kita buka dulu nah yang ketiga ini Pak Selok ya pas dibuka ini ini ada media-media udah ada tapi kok ini ada nah mungkin teman-teman ada yang kebingungan ya untuk yang ketiga ini nah ini biasanya terdiri dari eh apa bahan-bahan map yang harus dibawa ke folder media ya biasanya seperti itu kalau misalkan nggak dibawa juga ini biasanya nggak apa-apa masih terdeteksi nanti di GS GMA nya atau di game nya masih terdeteksi cuman pasti ada kekurangannya ya misalkan ada kekurangannya apalah misalkan ada pohon nggak ada pohon ininya nggak ada pohon itunya tapi disimpannya si mode pohonnya di sini misalkan misalkan ya ini ya kita coba untuk media ini dulu ya kita masukkan ke sini nah kita drag di situ ya sama nah ini kan folder media ini belum ada folder namanya itu sendiri ya oke sekarang kita bikin manual ya ini untuk Pak Selok kita copy dari sini aja namanya copy kita paste di sini nah kita paste nah ini kan udah kemudian untuk folder media nya kita masukkan ke sini nah jadi ini kan udah sama nah ini kita kalau misalkan udah kita cek dulu kita masukkan misalkan ini masukkan ke mod seperti biasa ya sekarang kita sekarang kita yang ini dulu yang satunya lagi ya ini belum ya satunya lagi nah yang ini nah ini sama ya ini langsung ke isinya ya untuk yang silver islan ini untuk yang silver islan ini berarti kita harus bikin ya bikin folder dulu nih sebelum kita mendorong ini ke sini kita bikin folder dulu disini nah bikin folder disini nah ini silver ya namanya map silver kita copy dari sini lalu kita pastikan disini paste nah oke sekarang kita buka ini kan kosong nah disini bikin lagi folder media manual lagi langsung disini pilih media nah seperti ini jadi disini kita buka klik kosong lagi nah setel kosong ini baru ini di drag kesini ya dipindahin set nah seperti itu nah jadi ini udah sama ya empat-empatnya ya ini satu dibuka yang kedua ada folder media ini dibuka yang kedua ada folder media ini juga sama media ya ini juga sama media ya nah harusnya seperti itu nah setelah seperti ini udah beres oke langsung kita cut mau di copy mau di cut ya terserah ya nah kita copy masuk ke sini ya masuk ke game nya nah disini ada spin tire folder mod runner nah ini masuk ke mod mod ya disini ada folder mod nah kita paste disini ini untuk yang pas selok ya yang ini yang udah ada medianya tapi disini masih ada ini baru medianya aja ya yang dipindahin ke sini belum sama ininya kalau misalkan ini folder media udah dipindahin ke sini tapi di gsgme nya atau di game nya nanti nggak terdeteksi ya berarti ini harus dimasukkan ke folder media ya harus dimasukkan ke folder media nanti kita coba cek ya kita coba oke sekarang kita buka untuk gsgme nya nih nah gsgme nya nah ini kan eh ini pas selok berarti silver nya tadi udah ada ya kita ini tandai aja semua kita masukkan kita biar aktif ya untuk mod nya oke sekarang ini udah aktif semua sekarang kita coba buka untuk game nya nah disini ada pose log ada silver ada silver pose log map RWD sama map hardwalk ya kita coba buka game nya nah seterang ini udah sekarang kita coba nah maaf-maaf nya udah ada apapun yang ada yang ada yang ini nah ini silver ya level silver islam yang udah ada 1 ya ada semennya dia nah ini level salu ya dua yang udah ada level salu ini ada dua satu ini maksudnya ada dua sekali disini dan kemudian ini ada nih level pasalok ya ini udah udah aktif udah ada di sini level pasalok ada beberapa ya 123 ya untuk level password dan juga ini untuk level RWD nah ini level RWD gatornya tidak ada yang lepas ya jadi ini empat-empatannya udah masuk ke sini dan untuk tadi yang paselok tadi nah oke ini yang ini yang ini udah dimengerti ya sampai sini ya untuk pemasangan map atau mod map atau untuk kendaraannya sekarang kita kembali lagi ke luar ya kita keluar dari game nya kita yang untuk yang paselok yang tadi ya ini kan udah terdeteksi disini nih oke ini kita lihat untuk paselok kan yang ini ada tiga ya nah ini udah udah masuk kemudian untuk yang paselok ini kan nah disini ini pas dibuka nah disini ada media ada dan juga ini ada ya Nah kalau misalkan ini yang gua alamin ya pengalaman gue sendiri ini media dipindahin aja dulu disini ya dicoba dipindahin aja disini kemudian dibikin seperti ini dulu nah baru diaktifin di gsgme nya kalau misalkan tidak terdeteksi nggak terdeteksi di game nya berarti ini yang yang ininya nih berarti harus masuk harus diikutin ke media ya jadi harus dimasukin ke media baru disini nanti terdeteksi biasanya seperti itu yang gua alamin seperti itu tapi kalau misalkan ini udah terdeteksi seperti ini ya biarin aja ini nggak usah dimasukin ya karena yang bikin mod juga mungkin ya ada keliruan ada ada kesalahan pasti ada ya segala sesuatu sesuatu nyapun juga pasti ada reject nya juga ya Oke seperti itu ada kesalahannya juga yang gua alamin sih seperti ini ya kalau misalkan ini media udah masuk ke sini udah terdeteksi di gamenya berarti ya udah tinggal dipakai batin nggak usah dimasukin tapi kalau misalkan nggak ada di gamenya berarti ini coba dimasukin ke sini kemudian bikin lagi aktifin lagi di gsgme nya kemudian dibuka misalkan kalau nah kalau misalkan tidak terdeteksi nah meskipun udah seperti ini berarti dilihat juga dari versi game sama versi mod nya itu harus support harus sama ya nah seperti itu oke teman-teman sampai disini dulu ya mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk pembahasannya untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua oke jangan lupa terima kasih yang udah subscribe ya di channelnya RS yang udah dukung akhirnya sampai sekarang dan sekarang silakan teman-teman yang suka dengan videonya silahkan di like aja oke kerabat kerabat kerjaan bertugas menundur diri kita ketemu lagi di channel dan di episode yang sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati